Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Litafakuh Al-Irshad, Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uya diresmikan pada selasa 2 Januari 2024. Hadirnya Pondok Pesantren ini nantinya diharapkan menjadi pusat pendidikan agama bagi warga Lumbang. Bertempat di halaman medrasah Ibtidayah Tafis Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uya, Bupati Tabalong Anang Safiyani meresmikan langsung Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Litafakuh Al-Irshad dilakukan langsung. Pondok Pesantren ini digadang-gadang akan menjadi ponpes besar di Kecamatan Muara Uya. Terlebih setengah tahun terakhir telah ada 2 pendidikan agama yang telah beroperasi yakni TPA Nurul Islam dan Madrasah Ibtidayah Tafis Quran. Dalam sambutannya Bupati Tabalong Anang Safiyani mengungkapkan, guna mendukung keberadaan ponpes ini, pemerintah daerah akan mengalokasikan dana hibah sebesar 200 juta rupiah melalui APBD tahun 2024. Insya Allah pemerintah Kabupati Tabalong tahun 2024 ini ya, akan memberikan dana hibah minimal 200 juta untuk pesantren ini. Mudah-mudahan kemampuan keuangan daerah terus bertahan ya, Alhamdulillah 2020-2021 kita bujur-bujur diharap ya, karena sumber keuangan kita keadaan normal, nah 2022 Alhamdulillah mulai bangkit, dan 2023 makin bangkit lagi, dan mudah-mudahan 2024 makin bangkit lagi. Bupati Anang berharap masyarakat Desa Lombang mendukung pembangunan pondok pesantren ini. Terlebih ponpes ini dapat menjadi pusat kegiatan pendidikan agama, khususnya bagi masyarakat setempat. Dalam kegiatan ini Bupati Anang turut bersilaturahmi dengan tokoh agama serta tokoh masyarakat Desa Lombang dan sekitarnya. Gezeli Rahman, TV Tabalong melaporkan.